Hai guys, welcome back to Aral Chess. Apa kabar sobat pencipta catur? Semoga kalian disana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin, erobalala amin. Nah guys, video World Grand Prix tahun 2022 untuk mencari 2 pemain tersisa melengkapi puzzle 8 pemain yang akan bertanding di turnamen kandidat dimulai malam ini. Dan kita akan membahas partai dari Woltasek Raduslaw, pecatur dari Polandia melawan Rapot Richard. Teman-teman pasti udah tau Rapot Richard siapa? Dia merupakan pecatur nomor 1 Hongaria. Woltasek Raduslaw mengapa bisa tampil di dalam turnamen ini? Karena Woltasek Raduslaw dipilih video menggantikan 2 pemain yang tidak bisa hadir dalam turnamen ini. Yang pertama adalah Ding Liren dan yang kedua adalah Andreykin Dimitri. Bapak pertama, Woltasek Raduslaw pegang buah putih melawan Rapot Richard pegang buah hitam. D4, E6, C4, gajah B4, skak, gajah D2, A5. Kuda F3, kuda F6. Teman-teman, ini merupakan pattern dalam pembukaan Queen Indian Defense atau juga kalian bisa mengenalnya dengan Keres Defense atau Indian Defense. Putih melanjutkan dengan K3, D5, gajah G2. Nah ini kalau dilihat-lihat juga mungkin teman-teman akan familiar dengan Katalan karena ada gajah Vian Keto di petak G2 dan pengorbanan di pion C4. Rapot D makan C4, putih menteri C2, C5, A3. Gajah makan gajah, kuda B, D2. Pion C makan D4, kuda C4. Hitam Rokade, putih menteri D3. Coba ambil pion di D4, dijaga kuda C6. Putih Rokade. Rapot benteng A6, benteng FD1 ancam pion D4 dan B5. Putih kuda CE5, gajah B7. Kuda makan kuda. Nah kenapa? Putih tidak mengambil pion di B5, teman-teman. Padahal pion itu sudah gratis ya. Karena disini hitam akan menjawab dengan benteng B6, teman-teman. Benteng B6 dan mengancam menteri di B5, juga mengancam pion di B2. So, putih tidak melakukan itu dan dia lebih memilih dengan kuda makan di petak C6. Gajah makan C6, putih mengambil pion D4. Menteri A8, menambah kekuatan dari gajah di petak C6. Putih benteng AC1, H6. Ya teman-teman, coba pause videonya dan spare waktu 10-15 menit. Coba tebak langkah apa yang tepat dilakukan putih untuk menambah serangan disini. Manuver apa yang perlu dilakukan oleh putih, teman-teman? Ya, tepat sekali kalau kalian jawab gajah F1. Karena menghindari ancaman dari menteri A8 dan gajah C6. Dan disini gajah F1 itu juga berguna untuk memberikan ruang bagi kuda di petak F3 untuk melangkah ke kuda E5. Nah, tapi putih kehilangan pion, teman-teman. Tenang aja karena putih bisa mendapatkan pion kembali di petak B5. Oleh sebab itu, rapot Richard tidak mau dengan melangkakan gajah D5. Putih kuda E5, menteri B8, dan disini F2, F3. Untuk menekan gajah di petak D5. Benteng D6, putih, tidak melangkakan M4. Kalau dilihat sekilas, disini putih bisa mendapatkan 1 perwira karena ada pinning benteng D1 ke benteng D6. Tapi kenapa putih tidak melakukan itu? Tidak melakukan M4, teman-teman. Ada yang tahu jawabannya? Coba komen. Untuk men-challenge kalian. Karena disini putih memilih menteri C5, teman-teman. Menteri C5, benteng A6, menteri C7 dilakukan oleh putih. Mengadukan mayor peace. Apa maksud dari langkah? Menteri Putih? Ya tujuannya adalah untuk lebih memudahkan putih memetik kemenangan dalam partai ini. Karena kita tahu disini putih perwiranya sudah menguasai ruang-ruang dari pertahanan hitam. Tapi dengan adanya menteri hitam, disana agak kesulitan putih untuk lebih mudah meraih kemenangan. Oleh sebab itu putih mengadukan menteri C7. Hitam jawab gajah C4. Menteri makan menteri, benteng makan menteri. Dan disini E2, E4. Tidak langsung mengambil kuda C4. Karena hitam juga ada tekanan pada pion B2. E4, benteng A, B6. Kembali lagi putih tidak buru-buru makan gajah C4. Tapi dengan benteng D2. Sabar dulu. G5, G4. Raja G7. Barulah disini gajah C4. Pion B C4. Kuda C4. Lalu mengapa hitam merelakan satu pion untuk keunggulan putih? Karena disini apabila gajah F1, maka ada ruang di benteng C7, teman-teman. Rapot mungkin mengira partai ini akan draw. Tapi terus dilanjutkan oleh Waltazek Raduslaw. Kuda C4. Benteng B3. Raja F2. Menjaga pion F3. Hitam A4. Waltazek benteng C, C2, H5, H3. Pion H makan G4. Pion H makan G4. Benteng H8. Coba mengambil ruang mengganggu dari jalur H. Putih kuda E5. Dengan ide benteng C7. Benteng B5 ancam. Kuda D3. Benteng H2 skap. Raja F1. Benteng makan benteng. Benteng makan benteng. Kuda D7. 5 pion melawan 4 pion. Putih melanjutkan dengan raja E2. Raja F6. Benteng C2. Ya rapot ricat mungkin disini coba memaksimalkan hanya dengan draw ya, teman-teman. Karena disini jelas putih unggul 1 pion. Dan dengan adanya kuda di D3. Juga benteng di C2. Pion putih di petak B2. Sangat nyaman, teman-teman. Hitam benteng B8. Putih benteng C4. Ancam pion A4. Hitam kuda E5. Ya. Hitam. Coba mengadukan kuda. Untuk lebih menyederhanakan bangunan ini. Putih benteng B4. Waltasek memilih endgame dengan kuda lawan kuda. Benteng B4. Kuda B4. Kuda C4. Kuda jaga D3. Raja E7. Raja D1. Raja D6. Raja C2. Raja C6. Raja C3. Maaf. Inilah manuver yang dilakukan oleh Waltasek Raduslaw, teman-teman. Untuk membuat kudanya bisa bergerak. Dengan membantu penjagaan pion B2 oleh Raja C3. Raja B5. Raja D4. Dan F6. Nah, teman-teman. Coba tebak langkah apa yang tepat dalam posisi ini yang harus dilakukan oleh putih. Tebak dengan evaluasi yang lebih mendalam, teman-teman. Ya, E5. Hitam F5. Pion G makan F5. Pion E makan F5. Dan E6. Hitam G4. Putih E7. Kuda D6. Raja D5. Kuda E8. Nah, apa yang harus dilakukan putih dalam posisi ini, teman-teman? Ini langkah yang perlu kalian pahami. Langkah F3, F4. Menolak pertukaran dengan pion G4. Untuk apa, teman-teman? Apa bedanya dengan menolak pertukaran? Ya, kalau kalian menukar pion F kalian dengan pion G4, maka peluang draw bagi hitam jelas akan terbuka di sini, teman-teman. Putih akan terus memupayakan pion E-nya untuk promosi. Tapi, dengan adanya kuda di petak G8, itu mengganggu putih untuk bisa promosi. Kalaupun promosi, maka pion E-nya itu akan ditukar dengan kuda. Kemudian, dengan hilangnya pion putih di petak F3, dan hitam memiliki pion G4, maka hitam akan mengganggu dengan pion promosi di jalur G-nya, teman-teman. Dan ini membuka peluang hitam untuk raja di petak B5 ini masuk ke petak C4 dan mengancam pion B2. So, di sini pengertian posisi yang sangat berkelas dari Grandmaster Polandia, Weltazek Raduslaw dengan F4. Ya, walaupun hitam punya pion G-nya di sini, tapi putih juga memiliki kekuatan karena ada pion di petak F4. G3, putih jaga kuda E1, kuda G7, kuda G2, raja B6, putih raja D6, raja B5, kuda E3, mencegah raja masuk. Kemudian, raja B6, raja D7, raja C5, barulah pion promosi, teman-teman. Dan di sini, rapot Richard menyerah pada 58 langkah. Nah, bagaimana jika dilanjutkan? Apabila dilanjutkan kuda makan menteri, raja makan kuda, kemudian raja D4, maka akan terjadi skema skak dan mendapatkan pion. Nah, ini bedanya, teman-teman. Nah, jelas dengan posisi seperti ini, maka putih akan menang. Nah, btw, bagaimana kalau misalkan pion hitamnya langsung maju aja, Bang? Jika maju, maka akan dimakan raja D4, maka di sini akan rajanya aja, atau kuda H4. Raja E7, raja D3, raja E6, raja C2, kuda E3, makan kuda C4, raja B3, raja D5, raja C3, raja C5, raja B3, raja B5. Maka putih akan menang di sini, teman-teman. Ya, teman-teman, inilah yang terjadi di bawah pertama video World Grand Prix tahun 2022. Waltazek Raduslaw dari Polandia memenangkan pertandingan dari Pecatur nomor 1 Hongaria. Dan hanya ada dua permainan yang berhasil-hasilnya kalah menang. Yaitu dari partai Waltazek Raduslaw dan dari partai Fidit Gujarati, teman-teman. Ya, nantikan, nanti malam kita nobar babak kedua dari video World Grand Prix jam 9 malam waktu Indonesia Barat, teman-teman. Siapa jagoan kalian di video World Grand Prix, teman-teman? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalau kalian nggak suka juga boleh dislike. catur yes, Indonesia jaya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.